Serangan brutal Ukraina menghantam fasilitas penyimpanan amunisi dan protil. Serangan kala itu dilonjurkan di sektor pertambangan dekat desa Yubileni di pinggiran Lugansk. Berkait hal tersebut, pensiunan kolonel dari milisi Rakyat Republik Rakyat Lugansk, Andrei Marujko, membuka suara. Andrei Marujko menyatakan peluru Ukraina menghantam fasilitas penyimpanan amunisi dan protil. Kedatih mendapat serangan tak ada korban tewas atau berluka. Pasalnya, fasilitas penyimpanan amunisi tersebut telah lama tak dipakai. Andrei meyakini serangan tersebut dilonjurkan untuk melakukan uji coba. Yakni Ukraina ingin melakukan uji coba bahwa amunisi yang digunakan telah bekerja dengan benar. Seperti diketahui, serangan tersebut terjadi berulang kali. Dilaporkan hingga kini pertempuran sengit antara Rusia dan Ukraina masih bergulir dan kian memanas. Yakni Ukraina terus mendesak negara barat untuk memasuk senjata hingga kendaraan tempur untuk melancarkan serangan balasan. Sementara itu, pasukan Rusia berupaya mengatur strategi dan taktik serta menyiapkan amunisi dalam mengatasi serangan dari musuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!